Umur 15 tahun dia bilang tuh, aku dipaksa melakukan hubungan seks sama pacar Dia sampe cari tau sendiri obat untuk aborsi Hai semuanya, selamat datang di podcast Angkat Bicara Dan hari ini kita kedatangan tamu yang super super spesial Karena dia adalah seorang content creator, youtuber juga Dalam bidang seks, ini harus disensor harusnya ya Karena sering banget di band, iya gak? Kak Cecil Halo Cia, terima kasih telah datang ke sini Terima kasih sudah datang ke sini Iya, sama-sama Iya, kayaknya memang harus disensor ya nanti kalau pas di upload ya kata seksnya Seks edukasi lah Iya, tapi kalau di Youtube, di band juga gak? Oh enggak dong Enggak ya, harusnya aman ya Tapi kalau boleh tau nih, Kak Cecil, tadi kita udah bahas nih sebenarnya sebelum on camp gitu Nama panjangnya Kak Cecil itu siapa ya? Penting banget ya Boleh banget, karena yang aku tau, namanya ibu cap sex nih Oh iya Cecilisme Gue tuh namanya sebenarnya Atsil Wasilah Ribet ya, jadi emang dari dulu tuh emang dipanggil dari nyokap gue dari kecil tuh emang dipanggilnya Cecil Makanya akhirnya dibawa terus sampai sekarang, yaudah deh Cecil aja gitu Cecil, yaudah Atsil Wasilah Cecil Atsil Wasilah Oh Atsil Wasilah Iya, jadi sil-sil sisil gitu, ada sil-silnya Wow Namanya aja udah ini Sekomplikated cerita hidup saya Tapi Kak Cecil kalau boleh tau, lahir di tahun berapa dan dimana? Gue lahir tuh di Jakarta, 31 Maret 95 Lengkap banget ya, ini lama-lama nomor KTP juga ditanyain nih kayaknya Nomor peduli lindungi Iya Gue lahir tahun 95 sih, jadi sekarang 27 tahun 27 tahun Dan tinggalnya dimana kenapa sekarang ada di Jakarta nih? Jauh-jauh dari Bali loh Gue tuh semenjak 2018, gue emang grow up di Jakarta Kan lahir di Jakarta, bokap-nokap gue pun adalah di wilayah Jabodetabek Jakarta pinggiran alias Bekasi gitu ya Cuman memang dari 2018 gue memutuskan untuk pindah ke Bali gitu Jadi begitulah sampai sekarang Dulu tuh sempet 2020 akhir sampai 2021 Karena kan waktu itu masih yang lockdown Terus juga Bali tuh sepi banget Jadi gue tuh pindah ke Jakarta lagi Jadi kayak yaudah deh coba ke Jakarta lagi Karena waktu itu juga building apa, ngebangun tim dan segala macem Jadi kerja tuh lebih banyak di Jakarta gitu Cuman per 2022 yaudah balik lagi deh ke Bali Udah mulai rame Oh gitu, jadi ke Bali emang untuk Healing Untuk healing-hiling lalu hilang Emang tinggal, tinggal disana Kerja juga disana Kebetulan kalo kerja kan gue emang full-time content creator ya Jadi bisa dimana aja Cuman ya sudah saya memilih di Bali dong Ngapain di Jakarta macet kan gitu Mimpi semua orang tinggal di Bali Tapi hari ini di Jakarta juga forward atau? Memang lagi banyak undangan podcast Salah satunya ini Terima kasih banyak Undangan podcast Terus juga ada beberapa syuting Jadi yaudah gue ke Jakarta aja gitu Oke Ini dan kasih sini banyak banget loh Dia menyempatkan waktu untuk Datang ke bicarakan.id Karena Kita mau sama-sama membahas Nang edukasi seks gitu Yang literally edukasi ya Ngomong tentang Latar belakang dulu deh Sebelum kita langsung cus ke Topik tentang seksnya Kenapa sih Kak Cecil ini Masuk ke ranah edukasi seks itu tadi? Oke Ini tuh menarik ya Karena gue tuh tidak ada background Sebagai psikolog ataupun dokter Ataupun anak kesmas gitu ya Karena kan gue ngomonginnya seks edukasi Kesehatan reproduksi Kesehatan seksual gitu ya Anatomi kadang bahkan Cuman gue tuh sebetulnya anak Lulusan Sarjana Ekonomi Jadi gue tuh manajemen bisnis Ekonomi lah ya Terus Bahkan gue tuh minor Gue tuh di finance Jadi gue anak keuangan Tapi Ketika lulus Itu gue Merasa banget sih Ketika gue kuliah juga Gue memilih Itu karena memang Ya udahlah Untuk kedepannya pasti Kalau misalnya gue pengen jadi entrepreneur Atau mau jadi apa Jadi gue punya ilmunya gitu Kebetulan waktu dulu itu Gue tuh memang pengen banget Jadi psikolog Dan ketika dulu Pas jaman gue Itu tuh SBM PTN ya Itu tuh ada pilihannya kan Milih tiga Pilihan gue yang pertama Dan kedua itu psikolog Oh Iya Di UI dan di UNPAT Tapi gak dapet Akhirnya pilihan ketiga gue lah Yang dapet Lucis manajemen Gitu Jadi Lulus Setelah lulus Gue sempet kerja Kerja Abis itu Gue berhenti tuh Gak berhenti sih Lebih tepatnya di Kik ya Oke Tapi itu yaudah lah ya Oke Kebetulan juga gue gak demen sama Apa namanya Sama departemennya gitu Abis itu Departemen apa kalau boleh tau Gue di sales waktu itu Which is salah banget Gue tuh pengennya marketing Dan dulu gue naif banget Gue mikir Oh mungkin sales akan sama Seperti marketing Ternyata tidak gitu ya Bodoh banget gue gitu kan Ya sudah lah ya Akhirnya memang gue di Kik Dan 2018 Gue memutuskan pindah Ketika gue pindah ke Bali Gue tuh sempet berpikir Kenapa ya Kok gak ada Influencer yang ngomongin Soal seks edukasi Ini waktu itu tahun 2018 ya Kok gak ada yang kayak Nish cuman ngomongin Seks ed Gitu loh Apakah semenakutkan itu Apakah takut You know Gue tuh dulu ngebayangin Kayak eh nanti bakal digedor gak ya Pintunya Ayo keluar dari rumah Kayak dulu kan masih ada Ormas-ormas ekstrim Kayak gitu kan Terus abis itu Gue mikirnya Kayaknya gak Gak akan sampai segitunya sih Akhirnya karena Ada kekesalan Dan kayak gondok banget Dulu kan 2018 tuh Belum banyak akun-akun Yang ngebahas tentang Seks edukasi Secara terbuka ya Akhirnya gue mikir Ya udah deh Daripada gue nunggu-nungguin Siapa yang mau ngebahas Influencer siapa yang Mau ngebahas Mending gue aja yang bikin video Karena dulu Gue tuh memang Udah dari dulu nih Demen ngomong sama kamera Terus gue bisa ngedit video Gue juga kayak Seneng gitu loh Nulis skrip Terus kayak Research soal suatu topik Jadi ya udah deh Gue coba bikin video Born to be content creator Kayaknya ya Gak tau nih gue juga Terus abis itu Tanpa gue Apa ya Tanpa gue rencanakan Atau gue gak tau gimana itu Jadi Setelah 4 bulan Gue konsisten Mengupload video di Youtube Selama seminggu Sekali gitu ya Sebulan berarti 4 kali kan Terus gue upload Bulan keempat Salah satu video gue tuh viral Wow Tentang 5 things I wish I knew Before I have sex Aku tau kayaknya Aku tau Itu Yang tiba-tiba tuh yang Dalam waktu 48 jam Viewsnya tuh kayak Hampir jutaan Hampir 1 juta atau berapa Terus abis itu Followers gue tuh Subscribers Youtube gue tuh Naik 10 kali lipat Yang tadinya kayak cuman 900 Jadi 9 ribu Terus followers Instagram Pada ke Instagram juga doang Karena gue kan Ngecantumin link Instagram gue Instagram gue Rame Langsung banyak yang nge-DM Gitu Nanya Kak aku boleh tanya gak Kak aku boleh ini gak Dan jadi banyak banget Yang curhat Lo bayangin waktu dulu tuh Gue sampe sempet ngebalesin Lo tau gak sih request DM Terus kayak 99 plus Iya Itu dari Youtube Itu dari Youtube Itu dari keviralan Sebuah video Jadi kayak gitu Akhirnya gue mikir Hah Oke Dan ngeliat respon orang Lebih banyak yang positif Sebetulnya Daripada yang negatif ya Ngeliat respon orang Yang merasa kayak Ih akhirnya ada orang Yang gue bisa tanyain Kayak gini Tanpa ngerasa malu Mungkin mereka melihat Video gue tuh sebagai Yaudah kayak temen aja kali ya Jadi tuh makin banyak yang curhat Makin banyak yang nanya Akhirnya gue mikir Yaudah deh Gue terusin aja Gitu Gue jadikan ini sebagai karir Yaudah Akhirnya sampe sekarang Di 2022 Gitu Jadi udah 4 tahun lah Wow Gitu Wow Itu timbul dari Sebenernya Melihat celah Bahwa Ini tidak ada yang membahas Yes Exactly Karena mungkin gue anak Balik lagi ya Gue tuh anak manajemen kan Jadi gue anak bisnis Dan gue tuh melihat Ini sebenernya ada celah market nih Yang belum ke touch gitu loh Sama seseorang gitu Dan gue tuh beneran Bahkan sampe sekarang pun Kan banyaknya kalo influencer tuh Kalo kita lihat Oh mereka ngomongin beauty Kadang mereka ngomongin travel Yang menurut gue tuh udah saturated market banget Udah red ocean gitu ya Dan ini melihat yang seks edukasi Memang ada orang-orang yang ngomongin seks edukasi Relationship gitu Tapi pasti dicampur dengan yang lain gitu Karena mungkin mereka Gak fokusnya kesana Kalo gue Konsisten banget Dari dulu Sampai sekarang Ngomongin emang seks aja Mau Mau orang itu nyangka Kayak oh ekstrim banget Oh pembahasannya kok Kesana Kok melenceng apalah Penyimpangan apa segala macem Enggak mak Pokoknya gue Jalan gue memang disana gitu Ya udah gitu Tapi aku tertarik sama 99 Request comment yang tadi Masuk ke Kak Sisil Ada gak disitu orang-orang yang Apa ya Kayak Curhat Curhat tentang kehidupan seks mereka Kayak literally curhat gitu Iya Ada Ada literally Jadi dulu tuh bahkan bukan hanya DM ya Curhat itu kan berarti panjang ya Maksudnya sampai berapa paragraf Kayak DMnya tuh mungkin segini gitu kan Atau kalo biasa orang nanya kan cuma segini Ini tuh segini Itu ada Yang beberapa ini Pasangan suami istri Ada yang curhat kaku Terus juga dulu tuh akhirnya gue membuka Email gue Untuk biar yaudah Kan kalo DM capek ya bacanya gitu kan Ngebalesnya juga pake HP gitu loh Akhirnya gue bilang Yaudah boleh deh kirim email Emailnya dulu tuh gue ada kali Hampir 2000 email Selama dalam rentang waktu berapa bulan gitu ya Itu hampir 2000 email Dulu tuh awal-awal pas Emang gue menerima curhatan orang Yaudah gue masih balesin ya Lama-lama kayak Aduh capek juga nih ngebalesin Karena akhirnya kayak Apa ya Taking my personal space juga Dan akhirnya kan gue harus memberikan Wadah gitu ya Untuk mereka gitu Dan itu kadang Kapasiti seperti itu yang Itu gue gak sanggup gitu Karena kadang ceritanya bener-bener Pilu Pilu banget gitu loh Cia Jadi gue Boleh gak aku kepo nih? Boleh Apa? Isi emailnya Cerita yang paling pilu Aku yang Kak Sisil pernah baca Oh my God Gue tuh pernah Buka disini Gue tuh pernah Dapet email curhat dari Dia bilang waktu itu Ini email tahun 2018-2019an ya Jadi dia cerita Kak gue anak Gue sekarang umur 17 tahun Tapi cerita ini 2 tahun yang lalu Gue alami Jadi dia tuh umur 15 kan Pada saat itu ya Umur 15 tahun Dia bilang tuh Aku dipaksa Melakukan hubungan seks Sama pacar Terus Berapa lama Aku tuh gak ngeh Ternyata menstruasi aku tuh Telat gitu kan Jadi tahun 2015 itu Dia tuh bingung Mau mencari bantuan ke siapa Sementara dia waktu itu Tinggal di kosan Gitu Terus gak mungkin dong Dia cerita ke orang tuanya kan Pas dia tinggal di kosan Itu tuh Dia sampe cari tau sendiri Obat untuk aborsi Dan gue gak tau Obat apa yang dia pake Dia bilang Pokoknya tuh rasanya tuh sakit banget Kak bayangin aku tuh Bener-bener kayak kesakitan sendiri Di kosan Terus abis itu Aku juga gak cerita sama temen Jadi pada saat itu Ketika obatnya lagi berproses nih Dia tuh ngerasain kayak Dari kelaminnya itu Keluar kayak Kayak apa Gumpalan darah gitu Janin ya gitu Terus abis itu aku tuh sendirian Itu aku di kamar mandi kosan Yang Aduh aku gak tau deh Kak Rasanya Pokoknya dia tuh cerita kayak gitu Oh my god Bener-bener umur 15 lo bayangin Pas baca itu gue langsung kayak Hah? Ini gue masih geleteran Gila Gue tuh kayak Hah gila umur 15 Gue kalo 15 kejadian kayak gini Gue gak tau deh mau ngapain Pokoknya dia tuh ngerasa kayak Bener-bener putus asa banget Dia gak Bahkan dia tuh di emailnya Specifically nulis Aku gak berharap sih Email ini dibalas Karena aku tau pasti banyak Kayak yang kakak Apa? Pasti banyak email yang masuk Cuman aku lega aja Akhirnya bisa cerita Dan bisa ngeluarin ini Ke orang Yang aku percaya Terus kayak Emang dia tuh gak pernah cerita itu Ke siapa-siapa Gila Maybe until now Dia juga belum cerita I don't know Cuman Cuy gila ya Mental lu 15 tahun Kayak gitu Ya kayak gitu lah Makanya itu yang Mungkin email-email yang seperti itu Yang akhirnya jadi Oke gue harus Ngasih edukasi ini ke Seenggaknya Kalau memang ada orang yang ngehujat Atau apa Ya bodo amat Yang penting ada orang-orang yang merasa tertolong Gitu Jadi gitu sih 15 tahun Berarti ya coy Tapi Yang aku Tiba-tiba kepirin adalah Itu kan baru satu Dari sekian cerita I mean Itu yang akhirnya dia berani ngomong gitu kan Ke paling gak Ke kakak Sisil Keluarganya dia gak cerita Teman-teman dia gak cerita Dia pendem sendiri Ada berapa Ribu Bahkan juta orang ya Yang mengalami seperti itu Iya Iya Yang kayak gitu Makanya Serem banget kan Kayak Gue menyayangkan banget sih Di kita ini belum ada Opsi untuk melakukan Safe abortion I mean Yes Ini memang kontroversi banget ya Tapi Bayangin anak umur 15 tahun Lo minta pembelaan Ke siapa yang kayak gitu Kayak Kayaknya pun sampai sekarang ya Misalnya gue Let's say Amit-amit ya Maksudnya Misalnya gue diperkuasa Ini gue juga bingung Kalau misalnya gue hamil Gue harus kemana Gitu loh Lapor Lapor ke siapa Kayak gitu-gitu Ngerti gak sih Kayak gitu-gitu tuh Kan kita masih belum ini ya Terus juga masih ada kayak Ketidakpercayaan kepada Apa Otoritas Kayak gitu Kayak ke polisi atau apa Kayak gitu-gitu loh Yang kayak Aduh aman gak ya Gue cerita kayak gini Kayak gitu-gitu sih Yang masih disayangkan aja Gitu Di kita masih belum aman Secara hukum kita belum Dilindungi gitu Itu dia Itu dia Walaupun memang ada LBH Dan segala macem Tapi kadang juga Prosesnya untuk Bisa dapet keadilan tuh Kayak Taking so much energy Banget gak sih Gitu sih Belum lagi Victim blamingnya Ya itu dia Makanya kayak Makanya kan banyak juga kan Korban-korban kekerasan Yang akhirnya udah lah Gak usah Gak usah Gak usah diiniin Karena akhirnya capek Capek sendiri Bayang gak sih lo Cerita-cerita kayak gitu Diulang terus Diulang terus Capek banget sih Itulah mengapa aku Hari ini Tim bicarakan Sengaja Memanggil Kak Sisil Untuk ngomongin Tentang edukasi seks ini Karena ada banyak orang Yang gak tau Kalau ngomongin hal ini tuh Sepenting itu Dan di negara kita sendiri Ngomongin seks itu kan masih Dibilang tabu Ya bener Nah menurut Kak Sisil Sebenernya ngomongin seks itu Bener gak sih Kita tuh harus yang Tabu gitu Kayak yang Aduh Ditutup-tutupin Atau sebenernya Kita ini harus yang Bahkan mengedukasi Anak dari kecil gitu Tentang seks Menurut Kak Sisil gimana? Gue termasuk orang yang Buka-bukaan aja Gitu Gini loh Seks edukasi itu kan Mungkin ini banyak orang yang keliru Mereka mikirnya Oh seks edukasi itu Hanyalah pengetahuan Ketika penetrasi itu Kayak gimana sih? Tidak Di kurikulum seks edukasi Yang komprehensif Bahkan diajari Gender itu apa Seksualitas itu apa Apa sih fungsi Organ reproduksi kamu Gimana sih cara ngerawatnya Kan yang kayak gitu-gitu kan Bisa diajarin ke anak kecil Gimana sih? Kan gak mungkin dong Biasanya anak kecil kan Lari-lari Telanjang gitu Sebagai orang tua Tanggung jawab Anak itu kan Orang tua dong Jadi kasih tau lah Kalau di luar rumah Di ruang publik Tidak boleh lari-lari Dengan keadaan telanjang Karena ini ada bagian privat kamu Terus kasih tau juga Gimana sih Kalau misalnya ada orang lain Yang megang kamu Kan itu harus dikasih tau Gimana caranya nolak Gimana caranya bilang Gak boleh kak Untuk megang kayak gitu Kan ada bagian-bagian Tangan mungkin masih bagian Yang lampu hijau ya Boleh dipegang Umum oleh orang gitu Walaupun tetap harus dengan izin Tapi kan kalau udah Misalnya orang megang bunda Kan ini kan udah deket Dengan area private Gitu kan Nah yang kayak gitu-gitu kan Anak juga harus tau Gimana caranya ngelindungi diri Lapor ke siapa Kalau misalnya kejadian seperti itu Jadi gue rasa Seks edukasi ya Memang bisa untuk semua umur Bisa banget Bahkan ketika Lo tua nanti Perempuan Menopos Pernah gak kita diajarin di sekolah? Gak pernah kan? Kayak Once that happen Gue kenapa gitu kan Yang kayak gitu-gitu Berarti Kan istilahnya Ini tuh kayak Long term learning Sampai kita nanti tua nanti Gitu loh Gimana caranya menjaga ini kita Pasti kan nanti Badan kita berubah Alat reproduksi kita berubah Gitu kan Jadi gue rasa Ngapain Ditabu-tabuin Malah kalau Karena ini berangkat dari Aku juga ya Maksudnya aku Akhirnya memutuskan Untuk Coba deh Gue Coba nih Jadi influencer Apa Terkait seks edukasi Karena tuh Backgroundnya pun Aku tuh gak pernah diajarin Orang tua Soal Seks edukasi Gimana sih Caranya Ngerawat Bahkan menstruasi Kayak Nih pake aja Softec Dulu gue pake softec Lo tau gak Itu bagian lem Nempel Ke Ke genital gue Mampus banget Karena dulu gue mikirnya Oh biar gak gerak PA Terus gue bilang Ini bener gak sih Kayak gini Kok gak enak Kamu masangnya gimana Iya lemnya Kaling Ya ampun Kak Bukan Lemnya tuh Ke celana dalem Oh Untung Untung lemnya Bukan yang super strong Iya kan Nggak Dulu Nggak Kalau dulu tuh Gue pake Apa namanya Pake Pembalut itu Karena Anyang-anyangan Waktu itu kebetulan Jadi Nyokop gue bilang Udah nih Kamu pake Pembalut aja Soalnya kita perjalanan Karena waktu itu Gue dari rumah Uwa gue Dari rumah Apa Tante gue Pulang ke rumah Kan agak jauh Jadi Pake aja Pembalut Dan itu gue masih Kayak 4 SD Jadi kan emang gue Belumens nih Pada saat itu Cuman nyokop gue bilang Udah nih Pake aja Softex Dan gue Lu bayangin Kalau gue udah punya Bulu Bulu Jembita Gitu kan Metong nih Gue Untung 4 SD Kan masih Belum ada Iya 4 SD Masih botak Bayangkan Gak Itu sih Kayak gitu Jadi Karena gue Tidak mendapatkan Seks edukasi Itu dari orang tau gue Kan gue gemes sendiri Gue tuh selalu mencari tau Apa-apa tuh sendiri Jadi memang kebanyakan Ilmu yang akhirnya Gue share lagi ke publik Itu Sudah gue Kurasi Sudah gue Pelajari Dari Gue baca jurnal Gue baca buku Gue baca artikel lah Gue baca kasus-kasus orang Atau cerita-cerita orang Ya itu Jadi kayak Di otak gue Gue proses Baru abis itu Gue bisa share Kayak gitu Jadi Gemes banget Gue Kenapa sih Kok dulu Gue gak diajarin Kayak gini-gini Yang orang tau gue Bahkan kalau di sekolah pun Apa sih dulu SD tuh cuman biologi Reproduksi Bahkan kayak Oh iya Proses kehamilan itu Ketika sperma bertemu Dengan sel telur Lu gak dikasih tau Ini kenapa Berdua bisa ketemu Itu gimana Gitu kan Gak dikasih tau Jadi itu sih gue gemesnya Kenapa sih Kok orang tua gue harus Menutup-tenutup itu Karena ketika gue nanya nih Ke orang tua gue Mereka pasti pada bilang Kayak Ah nanti juga kamu tau Pas udah gede Kayak standar banget Gitu Pas udah gede Ya gue juga harus nyari tau sendiri Gitu Jadi itu sih yang akhirnya Background gue Jadi menurut gue gak Seks edukasi Mending buka-bukaan aja Karena Balik lagi ya Anak itu kan belajar Dari Orang tua juga Gitu gimana Cara orang tua Menanggapi suatu hal Ketika orang tua Sudah tidak menabukan Suatu hal Itu anak kan jadi Semakin Oh ternyata kayak gini Oh ternyata belajar kayak gini Tuh gak perlu Memalukan gitu Selama orang tuanya juga Ngasih taunya tuh Gak yang bikin malu Gak yang nakutin Kayak gitu loh Jadi Menurut gue tuh penting banget sih Untuk diajarin Aku Suka banget Kata-kata yang Kasih Sil bilang Kalau misalnya anak Gak diajarin Dia akan cari Cari-cari sendiri Dan Sometimes ketika anak itu Cari-cari sendiri Ya kalau Tempat dimana dia cari Itu benar Ngajarin yang benar Kalau misalnya Ngajarin sesuatu yang Waduh Gitu Dan you know Kebanyakan dari anak SD lah ya Itu kan mereka belajar Kayak gitu dari Apa namanya Situs-situs pornografi Iya kan Kayak gitu kan Misalnya dikasih tau temen Apa gimana Yang kayak gitu Akhirnya kan Karena saking penasaran ya Malah jatuhnya kesitu Nanti dari pornografi Terus ke adik sih Ya udah Itu mah Kayak gitu loh Bener-bener Makanya orang tuh harus Sebisa mungkin Ngasih tau dari Sedini mungkin ya Ya Ngasih tau sendiri mungkin Dan mungkin Pastinya ya Itu kan berat ya Kebayang gak sih Lo tuh tumbuh Dengan orang tua Yang gak ngajarin lo Tapi lo nya juga Jadi bingung Gimana sih Ngajarin anak gue Karena kan jadinya Lo punya mindset yang Aduh hal-hal kayak gini Kan memalukan Berarti kan lo harus ada Proses unlearning Lo ada proses Yang harus Breaking tabunya Lo diri lo sendiri Juga harus percaya Kalau ngajarin Hal kayak gini Ke anak itu Gak apa-apa Asalkan Ngajarinnya bener Kan yang kayak gitu Berarti sebagai orang tua Lo harus belajar ya Jadi ini memang Menurut gue Bukan hal yang mudah Tapi bisa Bisa dilakuin Kalau orang tua mau Yang aku Bersyukurnya adalah Ada orang-orang Seperti Kak Sisil Terima kasih Orang-orang lain Yang mengedukasi Tentang seks Dengan Cara yang benar Ya Karena Bahaya banget Zaman sekarang itu Ada loh Orang-orang yang Membuat Konten Karena bikin konten Kan sekarang Lebih bebas ya Lebih mudah Aksesnya Dan anak Konsumennya Audiencenya Mudah itu Buat Mencari Tentang Seks Keluarnya video nih Orang Ngomongnya Tentang edukasi seksi Kemarin sempat spiral Oh Kayaknya gue tau deh nih Siapa yang disinggung Iya Tapi Pembahasannya Faktanya adalah Tentang seks berisiko Gitu I mean It's okay If it's your choice It's okay Tapi Jangan terus dijadikan ini Seperti kayak Kamu bilang Edukasi Gitu Yang orang-orang itu Akan Apalagi anak-anak ya Lihat terus kayak Oh begitu Gitu Sedangkan seks berisiko sendiri Menurutku kayak Aduh Bahaya Iya betul Betul Menurut Kak Sisil gimana nih Tentang kontennya Kontennya boleh Seks berisikonya apalagi Gue tuh kadang suka menyayangkan sih Maksudnya Oke Sekarang lo bisa bikin konten Bermodal kamera Bahkan cuman HP doang Lo bisa bikin konten apapun gitu ya Dan bebas sih Lo kalau misalnya pengen Ngasih tau pengalaman lo Hidup di dunia ini Itu seperti apa Boleh Silahkan gitu ya Mungkin akan ada orang Yang belajar dari situ Cuman Ketika konten Isinya pengalaman Yang harusnya isinya pengalaman-pengalaman orang Dan You know Kayak kita lagi ngobrol Tapi misalnya off camera Terus kita lagi ngejulit Atau kita lagi ngomongin Eh kemarin lo Emang tidur rumah siapa Yang kayak gitu-gitu kan Itu kan udah ranah privat ya Dalam artian Terus juga Ngapain lo ngebalut kayak gitu Seks edukasi lagi Iya kan Itu masalah Iya Ngapain lo ngebalut kayak gitu edukasi Padahal kan lo tinggal bilang aja Kalau emang ini kita ngomongin pengalaman Gitu loh Pengalaman Bisa jadi edukasi memang Tapi kan tidak semua pengalaman itu Bisa diserap Secara positif Untuk orang-orang gitu ya Apalagi kalau ranahnya publik Viral lagi videonya Anak kecil bisa nonton Itu sih Itu sih yang bahaya sih Gitu Iya Iya itu Yang menjadi masalah adalah Ketika dia Membungkus Itu menjadi sebuah edukasi seks Sedangkan Di mana-mana Orang bilang kan Seks berisiko tuh Jangan dilakukan gitu Ganti-ganti pasangan Atau apa Itu kan Gimana ya Sebenernya tuh balik lagi ke pilihan gitu Cuman kita lagi ngomongin Misalnya ini konteksnya adalah Akibat dari melakukan itu Secara fisik dan mental itu Banyak gitu Iya Gue setuju sih Kayak misalnya Ketika kita ngelakuin Makanya gue tuh sering banget Ngomong di akun gue Kalau Bebas deh Lu mau Apa namanya Lu mau Karena aku cukup terbuka juga Di akun personal aku Di Sicilism 2.0 Aku cukup personal Kadang tuh tiap hari sekelas aku Suka cerita Pengalaman dating aku Kayak gitu kan Terus pengalaman Pokoknya banyak pengalaman Pengalaman dating Atau pengalaman sama orang Yang jadi fail Terus yang kayak Ketika gue patah hati Itu gue tuh ceritain Ke followers gue Dan mereka tuh seneng Ngedengerin gue ngoceh Kayak gini Gitu kan Nah Apa namanya Gue tuh selalu Ngomong ke mereka Kalau Lu bebas deh Lu mau Apa Berhubungan dengan siapa Gitu Terlepas dari status Pernikahan atau bukan Gitu ya Tapi yang jelas kayak gini Ketika lu memutuskan sesuatu Pastiin Lu memang Bulet Gitu loh Jangan yang kayak Kak aku pengen Aku pengen Apa Pacar aku ngajakin aku nih Untuk berhubungan Tapi aku tuh kayak Masih ragu gitu loh Nah menurut kakak Aku mesti gimana Gue kalau udah ada yang DM kayak gitu Gue langsung bilang Udah Mending gak usah Karena kalau Lu ada keraguan Kan itu kan Sesuatu yang Gat feeling Lu tuh sebenernya Ngasih tau kan Kayak No Gak gitu Cia Jangan Jangan Pasti ada sesuatu Jangan kan ketika lu Memutuskan untuk Berhubungan seks ya Ketika lu pergi Kemana aja Atau ketika lu Duh mau gak ya Gue ketemu teman-teman gue Tapi kayaknya nih orang tuh gak Gue juga gak terlalu deket Kayaknya pas ketemu Juga kayaknya gak bakal ini Kayak ketika Ngedit sama orang aja Ketika lu ngebaca dari teks Terus kayak lu udah-udah Gat feeling Enggak deh kayaknya gue ragu Tapi ketika lu misalnya Mutusin Ya coba deh Terus abis itu lu mikir Ya kan tuh kan Dari awal gue udah mikir nih Orang pasti rada-rada nih Ya kan Akhirnya emang Ternyata tuh Gat feeling tuh Emang kadang tuh Whispering Kadang tuh cuman berbisik Tapi kita lebih ngedengerin Kayak yaudah deh Cobain aja Terus akhirnya lu lompat Kesitu dan Abis itu lu nyesel Daripada lu nyesel Mending memang dari awal tuh Kalau lu emang ragu Udah mending gak usah Jadi Keputusan apapun itu ya Kan ini kan hidup lu yang jalanin Jangan sampai nanti Di akhirnya lu malah nyesel Karena ketika lu nyesel Ketika lu gak bulat Dengan let's say lu ingin melakukan Hubungan seksual dengan seseorang gitu ya Dan lu gak punya fondasi yang Ini gue ngelakuin ini buat apa ya Apakah karena atas dasar cinta Atau gue cuman kayak sekedar Pengen ngebuktiin ke temen-temen gue Kalau gue ini keren Udah melakukan itu Atau misalnya kayak Oh tapi pacar gue tuh bilang Kalau dia gak Kalau gue gak ngelakuin ini Dia gak bakal cinta lagi sama gue Jadi kayak fondasinya ini apa nih Lu mau ngelakuin itu gitu Itu yang menurut gue harus dipikirin banget sih Karena nantinya Kalau misalnya lu nyesel Ini kan imbasnya ke mental ya Terus juga Let's say lu berhubungan berisiko Lu gak tau nih pasangan lu Sebenernya sehat secara fisik gak Gitu Dalam artian Ada gak nih Gangguan lagi Kayak infeksi-infeksi luar seksual Dia punya gak Jangan-jangan dia carrier Pembawa Nanti lu nular Kayak gue tuh beberapa kali Akhir-akhir ini sering banget Ngeliat di Twitter Yang Lu ngedate nih Dari Tinder Terus abis itu ternyata Si ceweknya ini HIV positif Kena dong si cowoknya Dan si cowoknya Ini tuh Dia punya istri Istrinya hamil tua Dan dia abis itu nanya Kayak gitu tuh gue gak tau dari forum Atau apa Halo dokter Atau apa gitu Dia tuh bilang Ini gimana ya Kira-kira istri saya bakal tertular gak ya Terus kayak Aduh deh GWS deh lo semua Ya pasti lah Iya kan Jadi kayak gitu loh Maksud gue Kalau memang berhubungan seks berisiko Itu pasti Ya namanya berisiko Pasti ada risikonya gitu Aduh secara mental Ataupun secara fisik Jadi menurut gue Coba deh bener-bener Bulet dulu Yakinin diri lo Beneran lo mau gak Fondasinya apa Yakin gak statusnya dia Terus Pake pengalaman gak Kayak gitu-gitu Itu menurut gue penting banget sih Karena nantinya Akan berimbas ke mental Kalau udah ke mental Itu udah lebih ribet lagi deh Iya Iya kan Lo nyesel Atau mungkin nanti lo punya Anxiety sendiri Ya kan Rasa cemas sendiri Atau nanti lo mungkin Ada trust issue Ke orang berikutnya Puyang Komplikasi Komplikasi kan hidupnya Jadi daripada Menambah-nambah pikiran Menambah-nambah masalah Udah deh Kalau emang ragu Udah jangan dulu Ditahan dulu Toh juga Pasti nanti ada Kok waktunya gitu Misalnya nanti pas udah nikah Itu jauh lebih aman kan Dalam artian Oh memang kalian sudah terikat Udah ada komitmen Jadi kan gak ada lagi Dunia nanti ninggalin gue gak ya Kalau gue Kayak gitu gitu lah Iya Bener banget Untuk apapun yang kita lakukan harus dipikirin Berulang lagi-pagi masalah Masalah seks Iya bener banget Bener banget Harus mateng deh Lo makan aja Masakan tuh harus mateng gitu Kalau setengah mateng Sakit Masa berhubungan Iya Maksudnya berhubungan gak dipikirin Gitu sih Bener-bener Tadi aku tertarik sama yang Kak Cecil bilang Tentang pacarnya yang aja nih Terus dia bilang gini Kalau kamu gak mau berarti kamu gak cinta aku Aduh itu Itu kayaknya basi banget sih Kayak Iya emang gue gak cinta sama lo Emang? Iya Kayak males banget Maksudnya Lo ngapain pake senjata? Kayak gitu Itu kan jadi manipulatif ya? Iya lah Kayak lo tuh Istilahnya Memanipulasi orang ini Untuk mengikuti Atau untuk Biar dia mau Apa yang lo mau gitu Menurut gue tuh gak sehat banget sih Tapi banyak loh Kayak kenyataannya Jadi Iya Jadi kan kita nih Platform psikologi ya Dan kita tuh menerima banyak sekali Kayak klien gitu Dan Disitu ada banyak banget Orang yang memang Digituin sama pacar Dia diajak berhubungan Dan setelah diajak berhubungan Karena dia tidak Sebenernya tidak mau Tapi karena si pacarnya memaksa Dia merasa Keberhargaannya Keberhargaan dirinya dia tuh Jatuh gitu Dia merasa kayak Aduh aku nih kayak I'm just such a trash Gitu gitu Dan aku sendiri juga Sebenernya Aku penyanyi ya Jadi kayak Lagu-laguku tuh Mengarah ke Tentang Keberhargaan juga Tentang nilai-nilai tertentu Dan ada banyak orang yang Akhirnya cerita Di DM Salah satunya ya Tentang hal ini Bahwa dia dipaksa Sangat pacarnya Tapi dia gak mau Akhirnya Satu titik Dia mau Mengizinkan pacarnya Untuk Yaudah deh Nanti Takut gitu Misalnya Aku gak mau Nanti ditinggal Atau Takut dia cari yang lain Gitu So sad gitu Untuk denger hal itu Banyak orang yang gak tau Bahwa kita tuh punya hak Untuk bilang enggak Gitu Ini badan kita sendiri Ini keputusan kita Apa yang kita Lakukan Apa yang dia lakukan ke kita Harus ada concern Iya Kalau menurut Kak Sisil Gimana sih cara Kita nih dalam posisi itu Atau Kak Sisil Mungkin pernah mengalami itu Gimana caranya untuk Kita say no Tegas Zuzur 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 nih Gue pernah berada Di keadaan yang seperti itu Tapi bukan dalam keadaan yang Pacar Bukan Tapi Itu gue sedih sih Karena tadi ya Itu dia kadang tuh Orang-orang kayak gitu Manipulatif Terus dia gaslighting lagi Ke pasangannya Terus kalau misalnya kita Seorang perempuan yang Yang masih emplek-emplek Kayaknya masih Kayak masih gampang Terbawa ke kanan Ke kiri gitu ya Tidak punya pendirian Dan itu kan biasanya Di umur-umur kita Fragile tuh Pas kita remaja ya Let's say Di 17 sampai 20 deh Itu kan yang masih Gampang kebawa Gitu kan Itu gue Apa ya Gue tidak bisa bilang Kalau kalian salah Karena kan mungkin Kalian pasti Ngambil keputusan itu Sesuai dengan knowledge Yang kalian punya kan Cuman balik lagi Tolong banget Kalau emang itu kejadian Jangan sampai Kalian malah jadi Nyalahin diri sendiri Gitu Belajar Belajar aja Karena kalian gak bisa Muter waktu Ya kan Kalian gak bisa balik Duh coba aja gue Balik ke masa lalu Kayak gitu Gue pasti akan nolak Akan gimana gitu Tapi Anggap aja itu sebagai pelajaran Emang pahit banget Kayak itu Pil pahit banget Tapi gak apa-apa Next time Jangan sampai keulang lagi Karena dulu gue Mau kayak ngebuka cangada gue Terus langsung pengen masuk Terus gue Hah Apaan nih Gitu kan Tidak semudah itu Dan gue kayak Apaan sih lo Gue gak mau gitu Cuman kan badan gue kayak Ngefreeze You know Dan itu keadaannya Itu di ruang privat Jadi gue gak bisa Mau teriak juga itu Gue di Kosan gitu Yang kayak Gue takut Gimana gue Terus Dia tiba-tiba langsung kayak gitu Dan Udahannya Dia tiba-tiba langsung pergi Terus gue kayak langsung What the fuck Kayak Ini apaan kayak What the fuck Just happen gitu Kayak gue tuh bingung Gue tuh bingung banget Ini ada apa Dan Apa ya Gue juga bingung Mau nyalahin orangnya gimana Gue juga akhirnya jijik Untungnya gue gak jijik ke diri gue Cuman kayak Gila ya tuh orang Gila ya Terus gue juga kayak Aduh Sil Enggak deh Lo kalau misalnya besok-besok Ada kayak gini lagi Udah Kayak kabur Aku ngapain kek Lo kayak Dorong dia Kayak apa gimana Karena dulu keadaan gue Gue tuh gak tau mau ngapain Gitu Kayak beneran yang Usia berapanya tuh 20 Apa gak sih 19 20 deh kayaknya Dan gue bingung kan Terus Yaudah Mulai dari situ gue langsung nge-block cowenya Gue langsung nge-block Gue langsung kayak Berusaha You know kayak ngerilis Apapun itu yang gue rasain Bener-bener kayak Negatif feeling banget Gitu Kayak Ih gimana sih Gue gelu banget Anjir kayak jijik banget Gitu loh Kayak Ih apaan sih Gitu Kayak Aduh gak suka Gue langsung mandi Terus gue kayak Udah gak Gak boleh Gak boleh lagi Kayak gini gak Gue gak mau Kayak ngerasain kayak gini lagi Kayak gitu Dan itu tuh ngebingungin loh Situasi kayak gitu Karena akhirnya kayak Ini sebenernya gue nge-iyangin Apa enggak sih Dan dulu tuh gue masih belum Belum paham-paham amat Soal konsen ya Karena Kadang tuh kayak gini ya Orang Indonesia tuh Aduh Gimana ya Nolak Gak tau Cara nolak nih Gimana Akhirnya yaudah deh Ya ayun aja Yang penting nih Orang cepet selesai Kayak gitu loh Jadi tuh Kayak apa ya Seakan-akan lo malah Jadi terpaksa ngelakuin itu Just for the sake of Biar cepet Biar kelar Biar kayak Udah gue gak mau lagi Ada lo gitu Padahal Setelah gue Emang suka banyak belajar juga Soal konsen dan segala macem itu Ini penting banget loh Untuk kita tau Gimana sih ngebatesin diri kita Gimana sih ngedengerin Gut feeling kita Dari awal ketika gue evaluasi Balik lagi ya Maksudnya gue flashback Gue balik lagi Sebenernya gue Pernah ketemu sama dia sebelumnya Tapi gue tuh gak yang Kayak gue gak serak gitu Terus kenapa ya Gue malah mau Ketika dia bilang Dia mau ke tempat gue Jadi Yang kayak gitu-gitu loh Penyesalan Akhirnya gue evaluasi Oke next time Kalau misalnya ngedate Mungkin di luar aja Kayak gitu Jadi gue gak mau Kayak ngebawa orang Ke ruang privat gue Kayak gitu Itu sih yang akhirnya Jadi Boundaries gue sendiri Gue akhirnya jadi paham Gimana cara ini Konsen gitu Karena kan Pada akhirnya Ketika kita belajar soal konsen Ini bukan konsen Ke diri kita ya Naksudnya orang lain Misalnya bertanya Cia gue boleh gak megang lo Tapi juga Kita ke orang lain Gitu Gimana sih caranya Ngelatih Ngelatih diri kita Untuk paham akan Ruang aman orang Ruang privat orang Kayak lo gak bisa Semena-mena Megang Narik orang Kayak gitu Atau misalnya lo Apa Semena-mena Pegang area Privat orang Kayak gitu Kayak jangan Ke kitanya juga sih Jadi ada awareness Ke diri kita Dan ke orang lain Kayak gitu sih Itu bagus Sexual boundaries Kita harus bikin Tapi ini sepertinya Kayak harus dibuat Jelas deh Karena tadi Kak Cecil kan bilang Oh iya ini berarti Gue gak boleh bawa Dia ke Ruang private gue Gitu Mungkin ke kamar Atau apa Mungkin disini Yang mau aku Highlight adalah Ketika Ketika kita Tidak mengizinkan Seseorang untuk Melakukan sesuatu Dengan kita Alangkah baiknya Dari awal Tempat dimana Kita ngedate Itu diatur Kalo misalnya Gak mau Jangan di kamar Iya Iya Seksual boundariesnya Jadi dari awal Ketika Ini juga Gue sering banget Nyaranin orang sih Apalagi ketika Lo ketemu Sekarang kan udah Banyak banget ya Online dating Bambul, Tinder Dan lain-lain Ketemu Jangan mau ketemu Langsung ke hotel Atau ketemu Dimana Kayak memang Ayo ke tempat gue Gitu Ih serem sih itu Jangan Tidak 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 Sebetulnya Jadi Apalagi untuk Perempuan ya Yang kita tau Kadang tuh Perempuan lebih gak aman Yang kayak gini-gini Cuman ya Sebisa mungkin Ngopi dulu lah Atau ketemu Dinner kek Kayak gitu loh Jadi Biar lo tau Ngobrol kayak gininya Karena buat gue juga Kesini-sini ya Semakin gue tua Semakin gue merasa Koneksi itu penting loh Terutama koneksi Ketika lagi ngobrol Kebayang gak Gue lagi ngobrol kayak gini Orangnya main HP Gue lagi ngobrol kayak gini Terus tiba-tiba dia kayak Ngomonginnya beda Atau jokesnya tuh Gak nyambung Kan lo jadi kayak Ih males banget gue Mereka orang kayak gini juga Maksudnya Yaudah Ngedate-nya sekedar tau Kan lo juga gak bisa Making expectation Ke orang kan Gitu Gak bisa put High expectation juga Cuman akhirnya yaudah Lo berarti Cuman bisanya Sampai sini doang Di titik ini aja Kan akhirnya itu Terciptalah Batasan kan Terciptalah boundaries itu sendiri Gitu Gitu sih Kalau misalnya lo merasa nyambung Baru misalnya Kalian jalan lagi kek Kemana Mulai nonton Kan kalau nonton Lebih intimate kan Maksudnya Kalian berdua sebelahan Atau mungkin nanti Mulai pegangan tangan Atau gimana Itu juga Nanya dulu gitu kan Boleh gak Sambil dipegang Kayak gitu Jadi Menurutku Boundaries itu Hal yang cukup baru Untuk kita Gitu ya Untuk Maksudnya budaya Indonesia sendiri juga ya Karena 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 dari kita kecil juga Orang tua kita tuh Enggak Orang tua kita ketika Megang kita aja Langsung megang kan Langsung megang Kayak Ayo sini mama mandiin Langsung ditarik Atau gimana Kayak gitu kan Sini buka dulu bajunya Kayak Kadang tuh di ruang tamu Dibuka bajunya Kayak gitu-gitu kan Gak ada boundary Sebenernya gitu kan Jadi menurut gue Jadi menurut gue Ini tuh Boundaries Batasan Ataupun Consent Itu sesuatu yang baru banget Di dunia kita gitu Jadi It's okay But it's a good thing Gitu It's a good thing Ini sesuatu pelajaran Yang menurut gue Bagus banget Yang bisa di apply Ke kita semua Supaya Ya Kita semua paham Akan batasan orang lain Kita semua paham Ruang privat orang lain Gitu Karena kan Ada juga kan Keluarga-keluarga Yang misalnya Oh tidur bareng Sama adek Sama siapa Semua gitu kan Buka pintu Langsung buka gitu Gak ada ngetok dulu Yang kayak gitu-gitu kan Itu sebenernya Gak ada boundaries Gitu loh Itu sebenernya terkait Boundaries loh Jadi Itulah mulailah Coba yuk pelan-pelan Belajar Soal apa sih Boundaries gitu Mungkin gak dari podcast ini doang ya Karena Agak susah gitu Ngomongin boundaries Cuman Eh maksudnya Ngomongin boundaries secara lengkap Cuman Cobalah Sekarang kan di Google Juga ada banyak gitu Boundaries itu apa sih Apa sih hal-hal kecil Yang bisa dipraktekin Gitu Kayak gitu-gitu sih Coba dipelajarin Coba di kita Pelan-pelan apply Ke diri kita Karena nantinya Ini kan suatu latihan ya Ketika nanti kita ketemu orang Ketika nanti kita Ngedate sama orang Iya itu mulai Apa Lebih mudah gitu Untuk kita iniin Untuk kita apply Dan praktekan Gitu Wow Wow Keren banget Give it time Intinya Iya bener Ini kan sesuatu yang baru kan Itu gue umur 20 Masih PA banget Karena 27 Saya sudah belajar Iya lah Yang penting jadi belajaran Dan akhirnya kan Kayak masa lalu kita itu Memang yang akhirnya Nge-build kita ya Itu image gue Dulu memang kejadian itu Pernah terjadi sama gue Yaudah Gak apa-apa gitu Dan akhirnya emang gue Jadikan pelajaran Gitu Karena Gue tuh gak pernah sih Nyalain diri gue Sampai segimana Karena menurut gue Untuk apa sih Nyalain diri sendiri Sampai Sebikin diri sendiri Balik lagi depresi Atau makin Stres gitu Karena kan pada Ujungnya Yang berjuang itu kan Kita ya Maksudnya diri kita sendiri Kenapa sih Kok harus nyalahin diri Segitu banget Karena Nantinya ya gak akan Maju-maju aja Buat gue Jadi Ya gak apa-apa Pengalaman pahit Pengalaman pahit Gak apa-apa Lo telan Tapi akhirnya Jadikan pelajaran Supaya next Gak keulang lagi Kan yang malesin Kalau lo udah tau nih Kesalahan lo apa Udah ada nih lubangnya Eh lo malah jatuh lagi Kan PA Gitu kan Kayak Dodo banget Gitu Yang lalu biar berlalu Kita fokus sama apa yang Bisa dibangun di depan Iya Iya Bener Tapi Aku selalu Ini opini pribadi ya Kalau yang ini Aku selalu Meng-encourage orang Untuk Ketika mau Berhubungan seks itu Pastikan Ya itu tadi Consent And then Yang paling aman adalah Menikah dulu Ya bener Bener Itu yang paling aman Paling menurutku Paling ya Lo gak akan ngerasa Yang inilah Iya Dan tapi juga Sebelum nikah Lo pastiin dulu nih Lo nikah Mereka orang yang bener Maksudnya Bener dalam artian Memang Lo sudah tau Background orangnya Apa Jangan yang tiba-tiba Nanti Oh saya gak tau Kalau selama ini Saya nikah sama orang Ternyata dia perempuan Gitu Iya Karena ada ya Kejadian Iya kan Sepuluh bulan nikah Iya Tentunya sama-sama Lah ini gimana Prosesnya gitu loh Jadi Kalau nikah pun Ya itu dia kan Berarti kan Kalau memang gak Memperhubungan seks Gak apa-apa Misalnya untuk Keeping yourself for marriage Gitu ya Tapi juga ketika menikah Harus jauh lebih mateng lagi Iya kan Lo harus tau Lo sudah siap belum Menikah tuh apa aja sih Pahit manis Seasinnya Kayak gitu Belajarlah dari orang lain juga Pengalaman gitu Jadi Jangan Jangan seakan-akan Kayak Oh yaudah Gue belajar dari pengalaman gue sendiri Terus lo bikin-bikin kesalahan gitu Kayak Pengalaman orang juga bisa kok Jadi pelajaran gitu Itu bagus Jadi gak perlu Jadi gak perlu Lo yang jatoh Di lubang yang sama gitu 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 lah ya Sebelum nikah Harus mateng Oke Itu aku langsung inget Kejadiannya Dan beritanya Atau kayak Aku waktu apa kali Baca berita itu Langsung What Iya Bahkan gue Kan itu ada beritanya kan Memang Dan waktu itu tuh Sempet Viralnya Dia bikin thread Dia bikin thread Twitter Yang ceweknya Yang si korbannya ini ya Dia tuh bikin thread Twitter gitu Dan gue kan jadi kayak Hmm Ada lagi Ada lagi Kayak Apa ya Penilaian gitu ya Yang menurut gue Aduh gak bisa nih orang Emang dari awal Memang lugu Emang dari awal Kayak naif gitu Jadi Itu pendapat gue ya Ketika gue selesai Membaca thread Twitternya Jadi kayak Sangat disayangkan banget Gitu Itu sih Pentingnya teman-teman Edukasi Sex Kenalan pasangan Kayak menurut aku Gak ada sih Alasan sekarang Oh iya gue gak tau Itu apa Gue gak tau Hey Google Itu ada Gitu Lo semua punya HP Smartphone Maksudnya Lo nonton ini juga Di handphone Smartphone lo gitu Your phone is already smart Jadi tolong lah You have to be smarter With your phone Exactly Ya kan Lo tuh harus lebih smarter Daripada gadget lo gitu Jadi Sekarang udah banyak banget Informasi Gimana kitanya aja Yang ngefilter Gitu ya Untuk emang Kemanfaatan diri kita Gitu Wow Thank you Kak Sisil Buat semua informasi Yang hari ini Kita bicarain Gitu Aku yakin bahwa Ada banyak orang Yang denger podcast ini Juga akhirnya Kayak Oh gitu ya Oh gitu ya Dan itu Pasti menolong Orang untuk memproses Apa yang terjadi di hidupnya Gitu Baik yang sekarang Ataupun yang di masa lalu juga Mungkin terakhir Kak Sisil Boleh deh Kasih satu pesan Gitu Untuk orang-orang Yang Belum tahu Tentang Consent Or sexual boundaries Atau keberhargaan diri mereka Maybe Hmm Oke Hmm Satu ya Kamu sebagai manusia itu Badan kamu tuh Our body is our temple Itu yang gue percaya Jadi badan kita itu Ya memang Ini tuh memang Casing Tapi ini bukan sekedar Casing doang Cuman ini yang akhirnya Ngebawa lo Sampai lo nanti Gitu loh This is your house Right here Dan ini yang harus lo jaga Gitu Bukan kata orang lain Bukan kata society Bukan kata pasangan lo Gitu Jadi Sebisa mungkin Kalau memang keputusan lo A Ya udah A Gitu Penting juga untuk punya prinsip Yang kuat gitu ya Apalagi terkait sama tubuh Gini ya Ini kan tubuh-tubuh kita Kita yang menjaga Kita doang lo yang bisa menjaga Kayak kita Bayangin lo kalau di ruang privat Siapa yang mau ngejagain lo Emang ada polisi Kan gak ada Gitu kan Jadi Itu selalu dari mulai Dari diri kita Jadi kita yang ngejaga Apa yang bisa dipegang orang lain Apa yang diizinkan Untuk dipegang orang lain Itu kita yang ngatur Gitu Bukan society Bukan kata orang Bukan kata pasangan Gitu Jadi Jagalah Jagalah juga Artiannya You have to love yourself Gitu Ketika lo Mau menjaga diri lo Itu artinya Lo cinta Sama diri lo kan Lo sayang Sama diri lo Apa yang Ada di tubuh lo You love everything About it Apapun Walaupun mungkin Ada kekurangan It's okay This is your body Gitu Dan Maksudkan diri lo Kalau memang ada Hal-hal yang memang Harus disembuhkan Tapi At the end of the day You have to Let your body Do Apa ya Do their own thing Kayak lo harus Ngedengerin juga You have to listen to your body You have to Allow yourself to heal Lo juga harus Ngejaga diri lo And you have to Love yourself Ketika lo udah cinta Amma diri lo Lo akan jadi punya Empati untuk orang lain Dan lo juga akan jadi punya Awareness Kepada orang lain Kalau Oh dia juga punya tubuh Gue juga harus Hormatin tubuhnya Gue harus respek Sama orang lain Gitu Jadi Apa ya Kita yang memancarkan Radiasi ke positifan Itu sih Ke orang lain juga Gitu Jadi Kalau semua orang ya Bisa berpikiran kayak gini Atau menurut gue Bisa tau gimana Cara ngejaga tubuh Dan akhirnya Respek kepada tubuh Orang lain I think the world Would be better place Yeah Of course Thank you Gitu Thank you so much Thank you Jangan lupa juga Teman-teman Untuk Nonton Aku Kemarin Waktu Ngundang kasih sil Aku nonton Beberapa videonya juga Di Youtube Di Instagram Di TikTok Dan Twitter main gak ya Aku Twitter main Semuanya You have to Stuck her Karena memang Konten-kontennya bagus Dan mengedukasi Aku encourage kalian Buat nonton Dan belajar tentang seks Di sana It's the right place For you to Learn about sex Thank you It's really nice to hear Thank you so much Kak Sisil Buat waktunya Thank you Sama-sama Dan teman-teman Don't forget To always engage with us Dengan cara Like, subscribe, comment, dan share Ke teman-teman kalian Yang membutuhkan Konten seperti ini Kita pastikan Konten Bicarakan.id ini Bicarakan.id ini Adalah konten-konten Yang mengedukasi Dan memberikan jawaban Buat kalian Begitu saja teman-teman Terima kasih Sekali lagi Kak Sisil Bye 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 Sampai jumpa di video